lihat toko tadain film seru kan tempatnya peraturan-peraturan apa sih yang mengendara di Amerika gini dan peraturan itu berbeda banget sama di Indonesia seandainya lo gak ngerti bro malah jadi ditembak polisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro apa kabarnya bro sekarang gue di hari minggu gue lagi mau nge-vlog nih sama Rehan sama Ziyad lagi belakang Ziyad lagi tidur dan Rehan lagi how are you? hi i'm fine when i was in the top i ride like this and then you record me and then i was way up high i wave oke bro sekarang gue mau bahas pembahasan yang kalau si bro nih mau pergi ke Amerika ini adalah sesuatu yang baru banget kayak gue nih jadi ada peraturan-peraturan lalu lintas di Amerika ini yang gak ada di Indonesia bro jadi lo harus perlu tahu jadi lo gak bisa terjerumus ke penjara beneran ini bro gue beneran kita bakalan bahas kayak gitu peraturan-peraturan berkendara di Amerika yang berbeda sama di Indonesia tapi sebelumnya gue mau lanjut dulu nge-vlog sekarang gue mau pergi beli roti terus abis itu gue mau pergi jalan-jalan ke park mana anak dan yaudah kita seru-seruan disini bro oke tunggu dulu bro ntar kita cerita-cerita terakhir ya oke oke gue mau nangangang muti dulu oke berapa kake gue mau iya halo walaikum yang salam aku mau 4 ini lagi di toko kue sekarang mau beli kuenya mau berapa? di Dublin iya di Dublin oh yaudah beli yang itu yang croquette namanya oh croquette oke apa ya 5 mau beli 5 oke yaudah aku mau 4 aku mau 4 aku mau 4 iya i want 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 4 4 oke aku ada 4 5 murid kita nih, Los Dejer's di Dublin, ini daerahnya East Bay nih East Bay San Francisco tempatnya luar biasa asik nih bro apa yang ini saya katakan? kasihan, ada yang saya tidur nah ini dia, toko kue kesukaan kita kita akan beli ini oke, untuk hari yang berikutnya oke ya, untuk hari yang berikutnya siapa hari yang berikutnya kamu mau semuanya di box? ya, saya pernah disini semalam tapi semuanya sangat kuat ini kelihatan seperti favorit ini kelihatan yang favoritnya ya, prokets? itu bagus, saya pikir dari semua prokets saya favoritnya adalah kimchi tapi teriaknya sangat lewat ya betul, saya suka kimchi tapi anak saya bilang itu terlalu pedas ya, dia suka pedas ya betul, saya faham oke, makasih banyak, terima kasih kamu juga ya betul mantap ada isinya gitu isinya vegetable hmm, asik bro jadi ini garik, gurih yang sini isinya juga vegetable jadi asik habis itu, saya mau pergi ke park ke park kita main-main sama anak-anak terus kita cerita bro ya cerita perbedaannya akhirnya peraturan mengemudi di Amerika sama di Indonesia bro karena ini krusial banget kalau lo nggak tahu ini waduh, parah bro untungnya gue pertama kali datang kesini itu kalau kejadiannya bisa parah bro oke, kita cerita jadi ikutin terus ya bro ya ikutin terus bro, sekarang gue lagi ada di Iron Horse bro Iron Horse itu adanya di daerah East Bay-nya dari San Francisco Iron Horse ini kayak jalan khusus yang dibuat untuk pejalan kaki sama untuk orang naik sepeda bro jadi sehingga tempatnya itu kayak bebas sambatan kayak gitu jadi bagus banget buat kita jogging terus buat kita olahraga lah disini asik nih ntar gue liatin ya Jalur orang bebas sambatan bro jadi lo bisa disini naik sepeda lo bisa disini lari bisa disini pakai stroller dan disini ini nggak boleh nih kendaraan bermotor nih kayak mobil terus motor nggak boleh masuk sini bro jadi enak nih jalan kesini lo langsung ke depan sama lempeng sana waduh tuh jauh bro bisa sampai ada kayak sepuluh mile-an gitu lah sepuluh mile-an gitu waduh olahraga sama anak-anak dan separi ini juga nih anak-anak nih hey, how are you? fine hahaha sekarang gue mau nunjukin lo kota Denville bro ini kota Denville ini kotanya unik nih kayak gimana ya kayak tempatnya itu klasik gitu lah klasik kayak jaman Amerika jaman dulu dan kebetulan samping gue ini ada museum yaudah kita coba kesana kita lihat ya kayak gimana bentuknya jalan di sideway kota Denville jalan di sideway yaudah bro kita kembali ke mobil terus kita ngobrol-ngobrol lagi bro ya Oke bro Sekarang saatnya kita ngobrol bro ya Tadi gue udah lari di Iron Horse itu Dan ternyata tempatnya itu panas luar biasa bro Luar biasa luar biasa panas bro Gue udah ganti baju sekarang Dan tadi panasnya itu sampai kira-kira 35 derajat lah Celcius Jadi lumayan bro panas di kepala Oke sekarang kita mau ngobrol-ngobrol Peraturan-peraturan apa sih yang harus hati bro Kalau mengendara di Amerika ini Dan peraturan itu berbeda banget sama di Indonesia Jadi lu kalau masih baru pertama kali kesini Itu harus tau banget bro Karena nggak, waduh bisa berabe bro Kalau menurut gue ya Peraturannya adalah Satu Selain lu itu mengendara pakai SIM Lu itu harus diwajibkan pakai insurance Car insurance atau asuransi mobil bro Itu kalau nggak ada asuransi mobil itu parah bro Kalau lu itu diberhentikan sama polisi Contohnya aja misalnya lu udah kena speeding Atau lu kena tilang lah gitu Polisi bakal nanyain Mana SIM lu Dan mana asuransi mobil lu Nah asuransi mobil itu Kalau lu nggak bawa bro Lu bakalan dikasih denda Senilai 5000 US minimum 5000 US bro Lu kalau hitung-hitung tuh Di Indonesia-in kira-kira Sampai 75 jutaan bro Lu kena Fine disini Nah kalau lu itu nggak bawa SIM Nah itu lu bisa nge-sessi Bisa masuk ke court lah Atau lu cari lawyer Atau apalah Lu bisa nge-sessi lah Walaupun lu tetap salah Tapi kalau lu nggak pakai insurance Itu berabe banget bro Jadi kalau lu seandainya kesini Mau pergi nyewa mobil Lu nggak perlu takut Karena penyewaan mobil itu Biasanya dia langsung provide Itu car insurance Yang dari perusahaan dia sendiri Jadi lu harus bayar ekstra Jadi kalau lu lihat tuh Harga sewa-sewa mobil Yang ada di Amerika gini Itu belum nyambung sama si car insurance-nya bro Jadi lu bakalan bayar lebih lagi disana Biasanya sih itu Malah bisnis mereka yang kedua gitu Jadi yaudah lah persiapin aja bro Kalau lu kesini itu Ya bawa SIM internasional dari Indonesia juga bisa Atau lu bawa SIM Indonesia juga Juga nggak masalah Tapi lu harus tau Lu pergi ke state mana Ada state-state tertentu Kayak state di Amerika sini Lu itu nggak perlu Pakai SIM internasional Jadi lu pakai SIM Indonesia aja Itu udah oke kayak gitu Dan jangan lupa lu beli car insurance-nya itu bro Nggak bisa masalah bro Nah ini kayak mobil gue bro Gue kan ada dulu mobil Mobil gue mobil Honda Odyssey Sama Toyota Prius kan Itu gue bayar untuk keduanya itu Gabung semuanya Car insurance gue gue bayar Sebulannya itu 125 dolar Itu sebulan bro 125 dolar Itu bakalan di cover Kalau gue itu ditabrak Ataupun gue itu nabrak Mobil gue di cover Sama mobil yang gue tabrakin itu Dia di cover Dan kalau seandainya gue itu tabrakan Ada deductible-nya Atau gue itu harus ngasih duit lagi Sebelum gue itu di cover semuanya Jadi gue harus keluarin duit itu 500 dolar Kalau gue tabrakan gue bayar 500 dolar Barulah mobil gue diperbaiki semua ya kan Mungkin gue pikir ya Kenapa car insurance itu Wajib gitu bro ya Karena Untuk menghindari Adanya orang berantem di jalan bro Kalau misalnya Misalnya ditabrak mobil lo ya Dari belakang ya Wah orang kan Kalau misalnya di Indonesia Tabrak mobil Ya Kadang lari lah Kadang malah berantem lah Kadang malah Jadi masalah lah Nah itu untuk mengurangi Kayak gitu Kalau misalnya ditabrak mobil Di belakang Tep Lo itu kalau nggak parah Lo tinggal Ketemuan aja sana Terus lo tukeran Nomor car insurance Lo udah menjadi sesuatu Yang biasa aja Yang lumrah aja kayak gitu Kecuali kalau misalnya Ada parah banget Ada korban jiwa Ataupun ada luka-luka Segala macem Lo harus telepon polisi Karena Mungkin prosesnya Bakal lebih panjang lagi Seperti itu kan Nah peraturan kedua Untuk nyitir di Amerika Yang berbeda banget Di Indonesia Dan disini nih Bener-bener orang itu Harus naatinnya bro Karena bisa kacau nih Lo itu nggak boleh Mabuk sambil Nyetir bro Di Indonesia juga Nggak boleh mabuk sih Cuma disini ada Peraturan yang harus Lo tau bro Kalau lo seandainya Ketangkap mabuk Sama polisi Atau masyarakat aja gitu Orang juga bisa Lo ngelaporin Kalau lo itu lagi mabuk ya Kalau nyetir gitu Dia Bakalan Dicabut Simnya Jadi Nggak boleh nyetir Selama 5 tahun Dan harus ngikutin Proses-proses lagi Dia harus belajar lagi Apa peraturan-peraturannya Dan dia juga harus Ngikutin step-by-stepnya lah Pergi ke court Segala macem Sampai Dikuarin lagi Sipnya bro Dan lo harus tau Kadar alkohol Di dalam darah lo Maksimumnya itu Harus berapa bro Kalau lo lebih dari itu Bisa berabe bro Jadi kalau lo driving Dari mobil biasa nih Mobil biasa ini Kadar alkohol Dalam darah Maksimum yang lo bisa itu Cuman 0,08% Kalau lo itu Nyetir Pakai mobil komersial Kayak pake taksi Kalau pake bus gitu Cuman boleh 0,04% doang Jadi harus hati-hati bro Kalau lo bisa nyetir Kayak mabuk gitu ya Ya udahlah Nah ini peraturan yang ketiga Yang bener-bener Peraturan yang angker Menurut lo bro Kalau lo gak tau ini nih Dan bisa-bisa Ya Bisa parah lo bro Kalau menurut gue ya Jadi peraturannya adalah Seandainya lo itu Diberhentiin polisi Mau di jalan Mau dimana aja Mungkin lo itu Kena speeding Kecepetan Atau lo Bah melanggar lalu lintas gitu Lo diberhentiin Mau polisi Mau mobil Terus Lo itu Jangan pernah Keluar dari mobil Jangan pernah Buka mobil lo Jangan pernah Tangan lo itu Nyari-nyari sesuatu Atau apa gitu Atau lo panik Atau seperti apa Bisa-bisa bro Polisi dateng Tempat lo itu Nodongin pistol Kayak gini Nah itu udah Standar SOP Disini Karena Disini juga kan Daerah yang Free gitu Pake senjata Terus juga lo bisa Ngapa-ngapain aja gitu Jadi Polisi juga dia Mau safe kayak gitu bro Jadi Keandainya lo itu Diberhentiin ya Disini sama Polisi Lo itu Pastikan Tangan lo itu Di Setir kayak gini Setir kayak gini aja Jangan lo itu Buat kejadian yang Aneh-aneh Kayak gitu Kalau enggak bro ya Bisa jadi Lo itu Dikasih ini Pistol kayak gitu Lo dikeluarin Terus tangan lo Diborgol Kayak gitu Bisa jadi bro Lo dibawahin Terus lo Ditiarapin Waduh Itu bisa-bisa Masalah bro Gue banyak Dengar cerita Kayak gini Karena Orang itu Nggak ngerti gitu Kayak gimana ya Mungkin dia buka Pintu itu Berpikiran Ya udah Aku pengen lah Menghargai polisinya Pengen ngobrol di luar Jangan aku jangan Di mobil aja Ya kita Menghargai polisi Enggak Kayak gitu bro Seandainya lo itu Ditangkap polisi Diberhentiin Tangan lo disini aja Lo jawab pertanyaan Apa pertanyaan yang butuh Gitu Kalau lo itu Membutuhkan Bantuan lawyer Lo langsung Nelfon lawyer lo Biasanya sih polisi Nanyain Itu SIM lo apa Insurance lo apa Registration Mesin mobil ini apa Kayak gitu Dan dia itu Bakalan ngasih tau Kesalahan lo apa bro Dia gak nanya bro Apa kesalahan lo Kayak gitu bro Jadi dia bakalan ngasih tau Kesalahan lo Dan dia itu Udah ngeberhentiin lo itu Setelah dia dapat Apa bukti-buktinya Dari si bro itu Seandainya lo gak ngerti bro Bisa-bisa bro Lo sampai disini Malah jadi Ditembak polisi Dan lo itu jadi Almarhum Kalau lo itu Gak ngerti Peraturannya disini Atau lo bisa jadi Malah Keluar duit lo Sampai 70 juta rupiah bro Kalau lo itu gak tau Gak ngerti Apa peraturan Dari disini Jadi Yaudah Kalau lo itu mau ke Amerika Bener-bener Coba pelajari lagi Cari lagi sumber-sumber Semuanya Sehingga Kesini ya Gak takut gitu Gak ngeri gitu Karena Peraturan gitu Kalau menurut gue Dibuat untuk Ya melancarkan semuanya lah Gak ada lagi kriminal Gak ada lagi pelanggaran Dan orang-orang itu Semua pada Kasih efek jerah gitu Dan yang pastinya bro Yang terakhir nih Gue kasih bonus sama lo Jangan Pernah Ever after Jangan pernah Lo itu Ngasih suap Mau polisi disini bro Ngasih duit Ngasih apa gitu Jangan pernah Jangan pernah bro Di Indonesia juga Jangan pernah bro ya Walaupun Disana juga sering Di Indonesia Karena Itu lo malah Bisa berabik Sampai lo itu Dipermasalahkan Semuanya Karena lo itu Coba Mengelabui polisi Karena kalau polisi Mau berhenti di belakang Ada kameranya di belakang Ya udah bro Itu aja Apa informasi dari gue Mudah-mudahan Bermanfaat Gue dapetnya juga Dari ada sumber di bawah Coba gue cantumin Sumbernya di bawah Kalau misalnya Mau ngikutin lagi Video-video gue Silahkan subscribe Terima kasih semuanya Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Can we go to the park Alright We're gonna go to the park Now okay And it's yet Bye bye